Jajaran Personel Polres Pangandaran melakukan apel gelar Pasukan Operasi Patuh Lodaya 2023. Apel gelar Pasukan Operasi Patuh Lodaya ini dilaksanakan di alun-alun Parigi Kabupaten Pangandaran, Senin, 10 Juli 2023. Sementara Operasi Patuh Lodaya 2023 ini dilakukan mulai terhitung pada tanggal 10 Juli 2023 sampai tanggal 23 Juli 2023, Kapolres Pangandaran AKBP Hidayat menyampaikan, Operasi Patuh Lodaya 2023 ini ada tujuh yang menjadi sasaran, diantaranya, menggunakan helm SNI. Kenal Pot Brong, anak di bawah umur, menggunakan telepon saat berkendara, melawan arus dan surat-surat kendaraan. Untuk pelaksanaannya pun, pihaknya tentu dibantu oleh unsur personel di SHUB, Satpol PP, POM TNI di Pangandaran. Kemudian untuk jumlah personel, sebetulnya ada sekitar 39 personel yang sudah diseprinkan. Jadi, memang untuk tindakan operasi patuh lodaya di lapangan tentu yang didepankan terkait edukasi terhadap masyarakat yang khususnya di Pangandaran. Apa yang bisa dilaksanakan ini Pak? Baik, terima kasih. Ini salah satu program dari Seksi Propagores Pangandaran dalam rangka, memang ini sudah dianggirkan untuk pelaksanaannya. Jadi, bertujuan untuk menertibkan masalah administrasi. Administrasi itu meliputi SIM, SPN, kartu tanda anggota yang terlebih untuk menerapkan kedisiplinan bagi anggota untuk melengkapi surat-surat. Jadi, sebelum melaksanakan penertiban keluar, kita terdipkan dulu di dalam dulu, termasuk anggota Polres Pangandaran. Nah, selama ini pagi ini, itu ada berapa anggota yang tidak disiplin? Tadi sudah dicek, ada sekitar 4 pelanggar. Ada 4 pelanggar yang salah satunya itu KTA-nya masih KTA yang lama, jadi belum diperbaiki dengan KTA yang baru. Untuk tahap awal itu, kita melaksanakan tindakan disiplin, melalui tindakan fisik yaitu berupa push-up. Dan untuk selanjutnya, seandainya sampai 3 kali melakukan pelanggaran, kita bisa diajukan untuk dilaksanakannya sidang disiplin. Harapan, ada yang pesan-pesan? Pesan-pesannya, jadi dengan adanya operasi Gaktibli ini, anggota lebih, apa itu, yang pertama lebih disiplin, yang keduanya lebih untuk melengkapi administrasi untuk penegakan disiplin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!